Pemenangan calon presiden Jokowi Dodo dan oleh calon presiden dari koalisi Merah Putih Burizal Bakri kembali menegaskan Tanda-tanda orang kalah Selama pemilu 2014, kita sudah belajar membedakan mana TV yang relatif netral, yang malu-malu, atau yang terang-terangan memihak partai politik atau capres tertentu Seperti ini misalnya Pak Miranto, Pak Hadithandu, yang biasa keliling-keliling begini melihat keadaan rakyat Juga yang membungkus kampanye dalam bentuk kuis seperti ini Jawabannya apa Bapak Harith, Bapak Miranto? Bersih, peduli, tegas Pertanyaannya, bukankah pemilik televisi berhak menggunakan medianya sendiri untuk berkampanye? Tentu saja tidak Siaran televisi yang kita tonton di rumah secara umum terdiri dari tiga bagian Pesawat televisi yang menerima siaran Stasiun televisi yang menyiarkan Dan gelombang elektromagnetik yang menghantarkan siaran Tanpa gelombang elektromagnetik, siaran televisi hanya bisa ditonton oleh pemiliknya sendiri Nah, dari tiga bagian tadi, pesawat televisi tentu barang pribadi milik kita Stasiun televisinya adalah milik perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh mereka Tapi frekuensi atau gelombang yang menghantarkan siaran TV atau radio Adalah milik publik atau milik rakyat Indonesia Ini seperti trotoar yang merupakan milik publik terutama pejalan kaki Trotoar bukan milik toko atau perkantoran Juga bukan milik pengendara motor Frekuensi sendiri adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas Masih ingatkan, bunyi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya Dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Karena itulah, televisi dan radio merupakan media yang unik Berbeda dengan media cetak, televisi bersiaran menggunakan frekuensi yang merupakan ranah publik dan bersifat terbatas Karena itu, pengaturan atasnya sangat ketat Lihat saja jumlah radio di kotamu Hanya tersedia di antara gelombang 87 hingga 108 MHz Lebih atau kurang dari itu, frekuensi dipakai untuk komunikasi yang lain Seperti keperluan militer atau transportasi udara Karena jumlahnya terbatas, maka frekuensi tak boleh dimiliki Hanya boleh dipinjam sementara dengan berbagai syarat dan ketentuan yang berlaku Apa saja syaratnya? Pertama, para penyewa frekuensi harus tunduk pada Undang-Undang Penyiaran Di mana isi siaran harus dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu Tapi dalam ajang pemilu presiden yang lalu Netralitas stasiun televisi layak kita pertanyakan Apakah mereka melanggar Undang-Undang? Jawabannya, iya dan tidak diragukan Negara membiayai Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo Dengan menggunakan uang dari pajak kita untuk menjaga agar Undang-Undang ditegakkan Tugasnya harusnya memastikan agar frekuensi tidak disalahgunakan oleh para penyewanya Lalu, dengan pajak kita pula, negara membentuk Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI KPI ini harusnya menjadi semacam KPK untuk mengawasi televisi Nah, selain bekerja berdasarkan Undang-Undang Penyiaran KPI juga membuat peraturan yang lebih rinci yang diberi nama Pedoman Perilaku Penyiaran atau disingkat P3 dan Standar Program Siaran atau SPS Di dalam aturan yang disingkat P3 SPS itu, soal netralitas ditegaskan lagi Di mana lembaga penyiaran wajib menjaga independensi dan netralitas isi siaran dalam setiap program siaran Tapi bagaimana bila kita kecewa atau bahkan dirugikan oleh stasiun televisi? Tentu kita tak bisa membuang pesawat TV Paling-paling hanya bisa memencet remote control Tapi keesokan harinya, siaran partisan itu tetap datang di hadapan kita Padahal kitalah yang telah memincamkan frekuensi kepada mereka Karena itu, mematikan televisi bukan solusi Kita justru harus merebut kembali frekuensi yang disalahgunakan Serta menuntut pengusaha televisi mengisinya dengan siaran-siaran yang bermanfaat Itulah yang menantar belakangi keputusan saya Keputusan dia untuk dicalonkan Terima kasih telah menonton!